Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi'isani ilayu minalqa wa salamat tasliman kafirah wa ba'at qawmuslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apabila diantara kita menjumpai anak-anak kita, menjumpai anak-anak kecil yang rewel, yang tidak tenang, Bisa jadi kita tenangkan, kita bacakan doa kepadanya. Sebagaimana hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. ketika beliau membacakan doa kepada cucunya. Karena Nabi s.a.w. yu'awwidhu li'al-hasan wal-husayn wa yu'kulu. Yaitu Nabi s.a.w. pernah mendoakan Hasan dan Husayn seraya berkata, Sesungguhnya, Bapak kalian dulu pernah membacakan doa ini, dibacakan kepada putranya, Ismail wa Ishaq. Yaitu Nabi Ibrahim membacakan kepada putranya, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Ya'kul, Nabi s.a.w. berkata, Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari syaitan dan dari hewan-hewan yang berpisah, dan dari mata-mata yang dengkih. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Imam Tirmidhi yang disahkan oleh Imam al-Bani r.a.w. Kan Nabi s.a.w. yata'awwad min al-jan wa'ayni al-ins. Dulu Rasulullah s.a.w. selalu berlindung dari gangguan jin dan manusia yang hasad. Ketika dua surat tersebut, al-falq dan an-nas, turun, maka Rasulullah s.a.w. membacanya dan meninggalkan keduanya. Artinya, ini diantara bacaan yang bisa kita bacakan ketika kita menjumpai anak-anak kecil atau anak-anak kita bandel, bisa kita bacakan surat tersebut, yaitu membaca surat al-falq dan surat an-nas. Dan bacaan tadi, yaitu ketika Rasulullah s.a.w. membacakan kepada Hasan Hussein, A'udhu bi kalimatillah hitamah min syaitanin wa hamah wa min ayinin lamah. Hadha wa s.a.w. ala nabi Muhammad wa ala alih s.a.w.